Inilah kilas VOA berita dunia dalam 60 detik. Thailand mengakhiri status keadaan darurat yang telah diberlakukan selama 2 bulan terakhir. Status ini diakhiri karena surutnya gelombang demo yang sempat melumpuhkan Bangkok dan juga untuk menggairahkan kembali industri wisata Thailand. Di tengah kecaman negara-negara barat, Presiden Rusia Vladimir Putin menyetujui perjanjian masuknya Crimea ke Rusia. Crimea adalah wilayah Ukraina yang berpenduduk etnis Rusia yang memilih masuk Rusia dalam referendum di tengah tekanan kelompok bersenjata pro-Rusia. Perdana Menteri Turki Tayyip Erdogan menggunakan teknologi hologram untuk kampanye pemilu. Penggunaan hologram politisi sebagai jurkam pertama dilakukan di India 2 tahun lalu. Bursa saham Wall Street kedatangan tamu khusus untuk membuka sesi perdagangan hari ini. Kermit memencet opening bell sekaligus untuk promosi film terbarunya The Muppets Most Wanted. Saya Nova Purwadi untuk Kilas VOA.